Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan temuan COVID varian Omikron di Indonesia per hari ini naik 16 kasus menjadi 152 kasus. Meski demikian para pasien varian Omikron umumnya tidak memiliki gejala berat dan sebanyak 34 pasien telah sembuh dan kembali ke rumah masing-masing. Kita juga mengamati bahwa Omikron juga sudah ada kenaikan di India. Sekarang sudah lebih dari 1.700 kasus ada di India. Dan pesannya adalah ya kita tetap waspada. Indonesia alhamdulillah relatif lebih rendah kalau kita lihat dari populasinya dan juga luas geografisnya. Ini berhubung karantina kita sudah cukup ketat. Kita berhasil menahan masuknya Omikron ke dalam. Tapi dari 152 kita tahu 6 sudah merupakan transmisi lokal. Ada yang datang sebagian besar di Jakarta tapi ada juga yang datang dari Medan dan juga dari Bali dan Surabaya. Jadi kita tetap harus selalu waspada. Berita baiknya adalah untuk kasus Omikron secara klinis dilihat bahwa walaupun perlindungan antibodinya yang berasal dari vaksin bisa dilalui tapi pelindungan dari T-cellnya Maaf.